Klub Sepak Bola Semen Padang FC mendatangkan mantan striker tim nasional U19, Mukhlis Hadi Nying Syaifullah, untuk memperkuat lini serang mereka. Mukhlis Hadi didatangkan dengan status pemain pinjaman dari Bayangkara FC. Meski sudah memiliki impas striker, lini depan Semen Padang FC dinilai masih kurang produktif. Dan dikembang Semen Padang FC pun memutuskan meminjam striker Bayangkara FC, Mukhlis Hadi Nying Syaifullah, untuk mempertajam lini serang mereka. Padahal, saat ini Semen Padang mempunyai empat orang striker, yaitu Tambun Naibaho, Marcel Silva Sacramento, Samsul Bahri, dan Said Sutan Suhendi Alfarabi. Manager Semen Padang FC, Win Bernardino, menilai kinerja dari striker ke bawah sirah masih belum sesuai harapan. Mukhlis Hadi dalam waktu dekat akan segera merumput bersama ke bawah sirah, untuk memperkuat tim selama putaran 2 Liga 1. Saat ini, dari 17 laga yang telah dilakoni, tercatat tim kebahagiaan urang awak ini telah mencetak 19 gol, dengan jumlah kebobolan 22 gol. Kabo sirah bertenggar di posisi ke-9 kelasemen, dengan perolehan 25 poin. Andi Pangeran, Padang